Halo Sobat GTK dan Bapak Ibu Kepala Sekolah Kali ini kita coba untuk mengeksplor rapor pendidikan kita mulai dari browsing di browser Bapak Ibu kita buka menggunakan kita login ya istilahnya kita login dulu menggunakan akun ID akun admin ID Kepala Sekolah atau akun ID Guru Penggerak untuk membuka rapor pendidikan satuan pendidikan Bapak Ibu sekalian nah setelah seperti ini tampilan awalnya jadi selamat datang di rapor pendidikan langsung klik lihat data Anda kita akan diberikan ringkasan kondisi satuan pendidikan Anda tahun 2023 setelah dibaca dengan cermat maka klik lanjutkan atau selanjutnya nah kita langsung akan disodori oleh ini kemampuan literasi di satuan pendidikan Bapak Ibu sekalian seperti ini ini kemampuan literasinya cukup rendah ya ini sebagai contoh saja nah kita diberikan tawaran langsung klik pelajari akar masalah atau lihat rapor pendidikan secara umum nah Bapak Ibu di rapor pendidikan itu ada 6 topik ya ini kita kecilkan supaya terlihat jelas ada 6 topik utama yang dibahas dalam rapor pendidikan yaitu kemampuan literasi numerasi karakter iklim keamanan sekolah iklim apa ini pembelajaran kebinekaan ini Bapak Ibu yang hijau ini berarti sudah bagus kemudian ada yang sedang dan yang merah wah ini dia kita besarkan sedikit sudah jelas nah kita mau mengeksplorasi bagaimana caranya mengeksplorasi kita klik literasi tadi apa arti capaian literasi Anda kita klik kita baca tutup langsung klik pelajari akar masalah nah tampilan khusus untuk topik literasi seperti ini ada 2 kita klik baca tutup kemudian klik lagi sebarannya seperti apa berapa persen capaiannya baca kemudian tutup kita lanjutkan Bapak Ibu seperti ini kita klik kita klik aja kemudian tutup kembali kita klik baca tutup jadi nanti sudah tereksplor buka tutup tapi dibaca dulu ya Bapak Ibu ya jangan asal buka tutup aja jadi kemudian kita klik akar masalah Bapak Ibu pola sekolah kita pastikan bahwa semua telah kita klik atau semua telah kita buka arti capaiannya seperti apa kita baca tutup kemudian kita scroll ke bawah itu ada detailnya detailnya seperti apa capaiannya seperti apa detail kita langsung selanjutnya pelajari akar masalah jangan lupa kita selalu kita klik arti capaiannya seperti apa kemudian detailnya buka baca kita tutup lagi detail baca tutup nah ingat masih ada tambahan satu lagi detailnya kita buka lagi masing-masing untuk terbaca sudah di eksplor seperti itu Pak Ibu selesai tutup nah kita ke refleksi apa arti capaiannya perbaikan pembelajarannya kita baca kita tutup kemudian kita ke detail buka baca tutup jadi buka baca tutup seperti itu tambahan detail buka lagi baca tutup ini saya percepat saja Bapak Ibu hanya untuk menggambarkan bagaimana kita mengeksplorasi rapor pendidikan supaya tiga syarat utamanya yaitu login sudah kita lakukan kemudian eksplorasi dan unduh nanti di akhir sesi ini kita akan coba unduh jadi sama Bapak Ibu nah kategorinya sedang berwarna kuning ini buka tutup buka tutup kita lanjut ya kita lanjutkan Bapak Ibu disini kita diarahkan ke halaman unduh tapi kita langkai dulu karena kita belum selesai mengeksplorasi kita ke inspirasi benahi disini ada beberapa detail yang harus kita buka klik buka detail kalau sudah buka dia akan tutup apa yang kita lakukan kita klik inspirasi 123 selanjutnya kita scroll ke bawah nah kita juga bisa langsung lihat inspirasinya di PMM seperti itu Bapak Ibu kemudian bisa klik lihat inspirasi kita langsung ke tersambung atau terhubung dengan PMM kita buka detail kembali kemudian sama seperti yang tadi Bapak Ibu yaitu kita buka semua inspirasi 1 inspirasi 2 dan inspirasi 3 kita mau langsung lihat inspirasinya di PMM langsung klik aja nah jika sudah kita buka detail kembali refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru seperti apa inspirasinya kita klik aja baca inspirasinya bisa kita buka di PMM seperti yang diarahkan inspirasi berikutnya penerapan praktik inovatif seperti apa kita buka inspirasi 1 2 3 kemudian terakhir kepemimpinan instruksional seperti apa inspirasinya bisa kita baca inspirasi 1 inspirasi 2 dan inspirasi 3 nah kita selesaikan sampai kita baca semua inspirasinya setelah selesai maka setelah semua selesai kita klik ya artinya semua sudah kita baca dan sudah kita eksplorasi maka dari ke 6 topik tersebut sudah kita buka semua kita akan diarahkan ke halaman unduh kita klik jadi yang kita unduh adalah kita disuruh dulu download ini ya poster rapor pendidikan oke kita klik saya mengerti kemudian unduh poster nah yang kita mau unduh adalah rapor tahun 2023 tahun ini bukan 2022 ya kita klik 2023 klik unduh rapor pendidikan nah rapor pendidikan anda telah diundur akan tersimpan di dalam file penyimpanan di perangkat kita demikianlah bapak ibu cara kita login eksplorasi dan unduh rapor pendidikan yang harus satuan pendidikan lakukan sesuai hasil AKM tahun 2022 sampai jumpa bapak ibu kemudian nasi